Pengacara Pegi Setiawan Tony RM mengaku dirinya telah bertemu seorang saksi baru kasus Vina Cerbon yang mengetahui soal rekaman CCTV yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekannya anggota Pores Cerbon. Tony sendiri enggan menyebutkan identitas orang itu dan memastikan belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Menurut Tony RM, saksi tersebut menerangkan pada Agustus 2016 ada tujuh kamera CCTV yang tersebar dari jalan perjuangan hingga flyover talon. Tony RM mengungkapkan kecurigaannya terkait mengapa rekaman CCTV di sekitar TKP, Tewa Siavina dan Eki tidak diungkap. Ia menduga polisi mendapatkan rekaman CCTV tersebut setelah Ibtu Rudiana mengamankan dan menetapkan delapan pemuda yang telah mendekam di penjara saat ini sebagai tersangka kasus Vina Cerbon. Kemudian berada pulau foto para tersangka dengan kondisi babak belur hingga sudah terlancur orang-orang itu mengalami penganiayaan saat interogasi. Sehingga CCTV tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Lantas, di persidangan polisi mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tony mengatakan kalau CCTV itu dibuka, bisa saja pelakunya bukan yang ditangkap saat ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share video selanjutnya.